Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Welcome to back my channel. Beberapa pengguna smartphone saat ini masih ada di antaranya yang belum memahami munculnya notifikasi memori internal hampir penuh. Dan di beberapa dari mereka pun ada yang panik. Jika ada notifikasi mengatakan bahwa memori internal hampir habis, Anda gak perlu panik. Banyak hal dari munculnya notifikasi seperti ini, yaitu terlalu banyak menggunakan RAM, yang disebabkan banyaknya aplikasi yang berjalan di belakang layar. Dan yang kedua disebabkan oleh banyaknya aplikasi yang terinstall di ponsel Anda, dan menumpuknya file-file sampah yang berlebihan. Dalam hal ini Anda wajib menghapus file sampah tersebut pada aplikasi yang terinstall satu per satu. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe Anda sangat berguna bagi saya untuk membangun channel ini tentang tips, trik, dan tutorial mengenai Android. Sebab subscribe itu gratis. Yang pertama Anda lakukan adalah menghapus atau menutup semua aplikasi yang berjalan di belakang layar. Jika tidak dihapus, maka RAM akan terasa sesak. Setelah itu hapus semua notifikasi yang muncul di layar ponsel Anda. Yang kedua buka aplikasi Zarchiver atau berkas file bawaan ponsel Anda. Setelah masuk di berkas file, di sini Anda cari folder file milik aplikasi WhatsApp. Di ponsel saya ada di folder Android. Lalu buka folder media. Setelah itu buka folder database. Coba Anda lihat, di situ ada beberapa file dengan ekstensi dbcrypt, yang jumlah filenya sangat besar, hampir setengah gigabit. File inilah yang menyebabkan memori internal di ponsel Anda berkurang. Oleh sebab itu Anda bisa menghapus semuanya. Bang, kalau file tersebut dihapus, apakah ada pengaruh di aplikasi WhatsApp-nya? Tidak akan ada pengaruhnya sama sekali, karena ini adalah file sampahnya WhatsApp. Karena file ini akan terus muncul selama aktivitas Anda di WhatsApp. Seperti saat Anda upload foto, video, audio, dan saat Anda chatting pun file ini akan tetap muncul. Kecuali Anda menghapus file foto atau file videonya, jangan sampai terhapus, jika Anda tidak menginginkannya untuk menghapusnya. Selanjutnya Anda cari folder media, lalu buka folder stiker, banyak sekali stiker-stiker yang tidak terpakai. Anda bisa menghapus semuanya. Bank, jika dihapus apakah stiker yang dihapus? Stiker yang ada menu emoji akan ikut terhapus dan hilang? Stiker yang sudah nempel di menu emoji WhatsApp tidak akan hilang. Sebab, file stiker ini akan terus muncul setiap teman atau grup WhatsApp kirim stiker kepada Anda. Jika semuanya sudah terhapus, mungkin ada file foto atau video yang sudah usang ataupun file APK yang tidak digunakan lagi. Silakan Anda hapus juga, untuk memberi ruang memori internal Anda agar terasa lega. Selanjutnya buka aplikasi pengelola telepon, tujuannya agar dapat mengoptimalkan lagi performa pada ponsel Anda. Tunggu sampai proses identifikasi file selesai. Jika semuanya sudah dijalankan dengan benar, lalu restart ponsel Anda. Jika sudah, bandingkan performa ponsel Anda dengan yang sebelumnya. Ponsel akan terasa ringan, karena ruang pada RAM maupun memori internal terasa lega. Cukup sekian pada video ini. Semoga tips ini dapat membantu Anda. Dan sekali lagi, jika Anda berbaik hati, klik tombol like, share, dan komennya. Dan jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya.